Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Banjarmasi sudah membuka pendaftaran untuk anggota Panitia Pemegutan Suara atau PPS Kelurahan sejak 17 hingga 30 Desember mendatang. Dari data yang didapat, 3 Kamis kemarin sudah ada lebih dari 500 orang yang melakukan pendaftaran secara online melalui SIAKBAH atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhok. Untuk anggota PPS Kelurahan ini, pihak KPU Kota Banjarmasi mencari sebanyak 156 orang yang akan dibagi ke 52 kelurahan yang ada, di mana setiap kelurahan akan terdapat 3 orang anggota. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjarmasi, Muhammad Taufiqur Rahman, menambahkan para pendaftar diwajibkan memiliki domisili sesuai dengan alamat KTP dan tempat pengajuan, agar sesuai syarat dan bisa lolos dalam verifikasi data administrasi. KPU Kota Banjarmasi menutusnya dalam hal ini sedang melakukan penerimaan pada nethok kemarin sudah selesai PPK, kemudian dilanjutkan dengan panitia pengumuman suara di tingkat kelurahan. Jadi yang dibutuhkan adalah 3 orang setiap kelurahan, dikali 52 kelurahan, jadi ada 156 anggota PPS yang akan kita rekrut. Sudah mengumumkan di mana pengumuman pendaftaran dari tanggal 18 nanti sampai tanggal 27, jadi pendaftaran sudah berjalan dari tanggal 18 Desember sampai hari ini, tanggal 22 Desember, sudah mencapai sampai sore hari ini, pukul 15.00, kita itu sudah hampir 500an lebih pendaftar yang sudah teraktifasi di akun SIAKBA. Sementara itu dalam pendaftaran kali ini, PIKPU sesuai arahan pusat juga lebih memperhatikan data kesehatan dari anggota PPS, di mana setiap pendaftar wajib melampirkan surat kesehatan dilengkapi dengan data tekanan darah, kadar kolesterol, dan juga kadar gula darah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya.